Jadi kami mohon kepada para Oknum Habib, jangan adu domba anak-anak bangsa ini untuk melakukan suatu tindak-tindak kekerasan, untuk melakukan persekusi-persekusi. Saya kira itu Anumas Yusuf. Alhamdulillah sampai hari ini di Soloraya khususnya terkait masalah polemik nasab itu belum ada persekusi. Ya belum ada persekusi, tetapi saya sudah pernah didatangi ketika awal ya, ketika awal saya mengeluarkan sebuah statement ataupun himbuan dan larangan untuk mengundang Habib. Itu sudah pernah didatangi tetapi tidak sampai ke saya. Memang ada sekitar 50 orang datang ke tempat saya tetapi setelah kami jelaskan bisa menerima hal itu ya, bahwa kami melakukan ini adalah bentuk tanggung jawab saya selaku ketua NU, selaku ketua organisasi tentunya menjaga marwah Nahdlatul Ulama yang selama ini tidak dihargai oleh para Oknum-Oknum Hibin. Itu yang menjadi masalah, bahkan di tempat kami pun kalau ada persekusi tentunya ya, akan melakukan perlawanan, akan adakan air awang Jawa kan ya di DGWAP, YWAP, di cara air awang Jawa mungkin ya lebih keras lagi. Oleh karena itu, pada terkait masalah persekusi ini memang saya sepaham dengan Bu Ismalik, tidak sepaham. Mestinya persoalan-persoalan yang kaitannya dengan ilmiah, mestinya dijawab dengan ilmiah, bukan dengan cacimakian, dengan umpatan, bahkan provokasi-provokasi untuk menghasut warganya seperti yang terjadi di Jember oleh salah satu Oknum Habaib, yang menghimbau, hei santri-santri dari Mbanyuwangi, itu kan salah satu perbuatan provokatif ya, dan itu jelas melanggar hukum. Juga dengan ceramah-ceramah salah satu Habib Bahar bin Smith yang mengacung-acungkan senjata tajam di muka umum, itu jelas, itu pelanggaran, melanggar hukum tentunya seperti itu. Kami di Solo sepakat, Solo yang dulu dikenal sebagai minoritasnya orang NU, maka Solo dalam satu karsidenan tujuh kabupaten kompak, dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada di Solo Raya. Apalagi kalau menyakut nama NU. Alhamdulillah di Solo semakin tidak percaya kalau Habib itu adalah Durya Rasul, karena ya seperti itu tadi, karakternya, kemudian ahlaknya, mengumpat, mencacimaki, salah satunya kemah, tadi dalam video Gus Menteri aja dikatakan iblis, itu kan salah satu tidak mencerminkan bahwa ini adalah ajaran Islam, seperti itu Wak. Masih-masih terus berlanjut di masing-masing kabupaten, kita terus koordinasi. Kemarin di Seragen, saya juga datang ke sana, bahkan semakin kompak, ya, pengurus-pengurus NU-nya. Bahkan bukan hanya di Solo Raya, sekarang sudah sebagian besar pengurus NU di Jawa Tengah sebenarnya sama, mempunyai rasa yang sama dengan teman-teman yang lain, dengan merasakan perilaku dan ahlak para oknum habaib di daerahnya masing-masing. Jadi sama sebenarnya, cuman belum berani mengungkapkan secara terus terang. Nah, oleh karena itu saya yakin pada saatnya nanti, apabila ini tidak di persoalan ini, pemerintah juga tidak hadir, mungkin akan menjadi sebuah masalah yang besar. Makanya saya mohon kepada pemerintah dalam hal ini, harus hadir ikut menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Terutama menertibkan para oknum-oknum yang ceramahnya memprovokasi, menghasut untuk melakukan suatu tindak kekerasan, kemudian persekusi-perkursi yang seperti kita lihat tadi di tayangan dan di tempat-tempat lain seperti itu. Kalau bentrok fisik memang saya larang, jangan sampai bentrok fisik dengan sesama anak bangsa. Ini jadi, saya selalu serukan seperti itu. Kita dengan Muhyibin adalah sama-sama anak bangsa. Persoalan kita adalah dengan oknum-oknum habayu. Nah, ini mestinya ya, R.A. itu harus berbicara. Mungkin harus mengadakan sebuah suatu kajian ataupun pertemuan. Mungkin ya, dalam hal ini bisa saja menghadirkan para tokoh-tokoh yang berseberangan. Tapi hal ini juga tidak dilakukan oleh R.A. Jadi, kami terkait masalah gesekan fisik, saya memang himbau untuk di Sulu Raya, jangan sampai terjadi benturan fisik dengan sesama anak bangsa. Jadi, kami mohon kepada para oknum habib, jangan adu domba anak-anak bangsa ini untuk melakukan suatu tindak-tindak kekerasan, untuk melakukan persekusi-persekusi. Saya kira itu, Anumas Yusuf. Terima kasih.